Hia pemirsa mengawali sekitar Jambi, menghalangi akses jalan untuk pejalan kaki yang berujung pintu gerbang Utaba acara kegiatan Bank Indonesia. Panitia Gebiar Ekonomi Digital dan Literasi Jambi Gental Arasi 2024 bekerja sama dengan Sapo PP Provinsi Jambi menertibkan pedagang kaki lima. Namun pemerintah Provinsi Jambi menyediakan tempat khusus para PKL untuk berjualan sementara. Beginilah suasana saat pedagang kaki lima yang berjualan di jalan utama menuju pintu gerbang acara kegiatan Bank Indonesia ditertibkan oleh Panitia Gebiar Ekonomi Digital dan Literasi Jambi Gental Arasi 2024 bekerja sama dengan Sapo PP Provinsi Jambi. Penertiban PKL ini dikarenakan menghalangi akses jalan untuk pejalan kaki menuju pintu gerbang utama acara kegiatan Bank Indonesia. Dalam rangka Gebiar Ekonomi Digital dan Literasi Jambi Gental Arasi 2024 yang dilakukan pada 11 hingga 13 September 2024. Terpantau di lapangan oleh reporter Jack TV untuk situasi penertiban PKL ini berjalan kondusif. Dikarenakan Pemprov Jambi memberikan solusi dengan cara menyediakan tempat berjualan sementara para PKL di tempat lain. Gubernur Jambi Al-Haris menjelaskan kegiatan ini murni acara Bank Indonesia bukan acara Pemprov Jambi dan yang melarang berjualan itu merupakan pihak Panitia dari acara tersebut. Menurut Gubernur para PKL berjualan itu sah-sah saja dengan catatan mengikuti aturan dengan baik. Jadi gini, acara hari ini itu acara milik Bank Indonesia, bukan acara Pemprov. Nah mungkin Panitia dari Bank Indonesia yang memasang itu. Artinya ini murni bukan kita. Tahu saya pasti boleh, masa orang yang beli jualan sih? Ya kan? Hanya saja saya nggak tahu. Mungkin nanti tanyakan ke Bank Indonesia, mungkin I.O-nya mungkin ya. Nah saya udah minta dari Kominfo atur pendagang itu dengan baik. Ya, sepanjang orang mau mencari rezeki kenapa tidak. Kita boleh kan saja. Tapi diatur dengan baik gitu kan. Nah mungkin di luar dan tidak mengganggu area acara, ya monggo saja kenapa tidak boleh gitu kan. Ya, itu aja. Intinya itu saya nggak tahu. Itu adalah murni acara Bank Indonesia. Tapi saya akan minta dari Kominfo untuk mengaturnya agar bisa pendagang bisa jualan di Indonesia. Ya, sepanjang orang mau. Sementara itu, PKL riski mengungkapkan. Hal ini terjadi dikarenakan miskomunikasi antara pihak terkait dengan para pendagang kekiliman. Eh, kaget deh Bang. Tadi di situ di truk sininya tiba-tiba kayak gini jadinya. Pokoknya kami bingung. Yang orang sering jual di sini. Tapi jadi lantar. Jadi gitu loh. Ya, baru tahu. Awal-awalnya dari situ, kata dia. Tapi truk sininya ke sini gitu. Pokoknya kaget tadi pas mau ngantar balong lagi. Sekarang ini semua. Sering. Akhirnya lupakan ke sini. Kalau di sini di alihkan ya harus cepat tangga sebenarnya. Karena kekiliman ini kan susah Bang. Amaran kekiliman ini di mana tempat. Disitulah dia berada itu. Teruslah kami bingung sekarang.